Bapak enggak malu jadi bahan omongan orang terus Sucikan diri kalian dengan air sendang Assalamualaikum ya Sebelumnya aku mau cekin terima kasih buat kamu yang udah ngeklik video ini Dan kali ini nih Aku bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Paku Tanah Jawa Dan yaudah deh Gak usah pake pabimu Langsung aja kita bahas filmnya Ini semua bermula saat Nigro Selalu tertekan dengan kehidupan keluarga kecilnya Selain itu juga sejak kecil nih Dia tidak mengenal sosok ayahnya Dan juga Nigro Harus menghadapi pandangan negatif dari warga sekitar Karena nih ibunya Andini Selalu terlibat di dalam skandal-skandal dengan banyak pria Di usia yang sudah tidak muda lagi nih Nah ini nih Di wahat ini masih terlihat sangat cantik Dan membuat banyak pria Lalu banyak pria mencerpikan padanya dan terlebih lagi nih Ia adalah seorang penari dan juga pemilik sanggar terkenal di desa tersebut Lalu di situasi lainnya nih Lalu di situasi lainnya nih diperlihatkan Mayat seorang pria yang bernama Husno Lalu nih kematian Husno selalu dikaitkan nih Dengan perselingkuhannya bersama dengan Andini Dan ternyata nih selama ini Kesuksesan nih dan kecantikannya si Andini Sebenarnya nih berasal dari perjanjian gaib Sudah beberapa tahun lalu nih Andini Mengabdi kepada Kaijeng Semani Seorang pemimpin sekte sesak yang menyembah sosok nenek tua Berwujud siumah peluang Andini harus menyerahkan calon tumbangnya pada Kaijeng Semani Agar visinya nih semakin cantik dan menggoda Dari penampilannya itu Ia dapat mudah menarik laki-laki Sebagai tumbang selanjutnya Dan modal keuangan sanggarnya Di saat Andini nih berusaha mencari tumbang baru untuk persembahan Ia mulai bertemu dengan sosok Jalu Ternyata Jalu merupakan karyawan baru nih disanggarnya Andini mendengati Jalu nih Yang juga terkesan dan tertarik kepadanya Umumnya keduanya nih berlanjut dan semakin dekat Para warga makin tidak suka nih dengan keberadaan Andini Terlebih lagi nih ada yang provokasi ini muncul dari salah satu warga mereka nih yang bernama Jalu Sebenarnya Sebenarnya Ningrum lebih dulu nih menaruh hati kepada si Jalu Orang suruhan dari Ibu Dayu Nah si Ibu Dayu ini adalah Istri sah dari Pak Husno tadi Dia nih menurut orang kepercayaannya untuk membalas dendam pada Andini Termasuk nih berusaha mengambil harta mendiang suaminya yang diduga nih berada di tangannya si Andini Jalu mulai merasa ada yang tidak beras nih dengan diri si Andini Dan akhirnya nih Jalu sadar bahwa nyawanya ini terancam Namun ia tetap berusaha bertahan demi uang yang dijanjikan oleh si Ibu Dayu Ningrum juga merasakan hidupnya tidak tenang dan penuh dengan teror gaib Termasuk nih Santi yang kesurupan terus menerus dan dia nih harus dipasun agar tidak membahayakan warga sekitar Ningrum berusaha mencari solusi nih untuk semua teror yang dialaminya Hingga ia bertemu dengan Kiai yang membantu mendidikan Santi Kiai tersebut memberikan tombak Santi pada Ningrum Dan tempat yang dapat digunakan untuk memusahkan ilmu hitam yang ada di muka bumi Ketika situasi semakin mencegat Jalu memilih untuk segera pergi dari rumah Dan terjadi pertikaian dengan si Andini yang menyebabkan Jalu kehilangan nyawanya Andini dianggap melanggar persyaratan tumbal Yang mana seharusnya orang yang akan ditumbalkan itu harus diserahkan kepada Kanjeng Sumano Dalam kondisi masih hidup untuk dilakukan ritual persembahan terlebih dahulu Kanjeng Sumano marah pada Andini dan berusaha membunuhnya Lalu Ningrum dan Santi berusaha menyelamatkan Handini dengan tombak Santi tersebut Dia kira-kira nih akankah usahanya ini berhasil atau kan Dia berhasil gak ya menyelamatin ibunya Oke guys itu dia film yang berjudul Paku Tanah Jawa Yang akan tayang nih pada tanggal 6 Juni 2024 Mendatang nih di bioskop pastinya Diaan film ini sendiri disuteri oleh Bambang Drias Di bawah rumah produksi Armani Entertainment Group nih guys Diaan film ini nih mengisahkan urban legend yang ada nih di gunung Tidar Yang menjadi salah satu tempat keramat bagi masyarakat setempat Dimana seseorang nih memutuskan untuk menjalin upaya pesugihan ya Atau menjalin upaya bersekutu dengan mengunjungi gunung Tidar Kalau dari segi ceritanya nih menurut aku nih guys ya Ini menarik nih guys ya Karena cerita-cerita ini dari kemarin ya Kalau yang hal-hal kayak ini mungkin kemarin kalau kamu ingat nih Seperti Sindenkayim ya kan Terus ada yang lain-lainnya ini tema-temanya nih Menurut aku nih masih agak sama ya Tapi kalau menurut kamu aku gak tau deh ya Tapi kalau kamu nih yang pengen nonton mini film nih Terus merasa kira-kira siapa sih yang main Biar kamu makin semangat nih Nah untuk para pemainnya nih Yang pertama ada Masayu Anastasia Terus ada Giselma Firman Shah Terus ada Pretty Timothy Ada juga Wanda Hamida Ada juga Badriha Afif Dan masih banyak yang lainnya nih guys ya Pokoknya kamu tungguin aja di filmnya Oke guys sebelumnya aku cakapin terima kasih buat kamu Yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir Dan aku minta maaf nih Kalau ada kesalahan-kesalahan kata Atau kesalahan-kesalahan penyebutan yang lain-lainnya Aku mohon maaf Dan kalau kamu disuka sama video kayak aku Kayak gini nih Aku minta buantuan buat kamu Buat like, komen, dan subscribe ya Jumpa lagi nih di video aku yang lainnya Di Storytel Me Storytel Me Tell Me Anything Tell Me Everything Bye-bye